Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di belajar Indonesia Channel Sekarang kita membahas tentang Bagaimana cara mengubah file.ai ke dokumen atau microsoft word.ke Kita langsung pada pembahasannya Teman-teman disini kita sudah siapkan satu buah file Adobe Illustrator ya Ini adalah file dari flyer saya yang pertama di tutorial ini Tentang tema tentang flyer Nah ini kita akan adaptasikan menjadi file microsoft word Namun ada beberapa yang perlu dipahami juga Dan juga yang perlu diketahui bagaimana si file itu Sampai bisa di adaptasikan dengan aplikasi microsoft word Yang pertama adalah teman-teman disini Kita memerlukan satu buah file Adobe Illustrator Dengan tanpa Ini saya keris bawahi dengan tanpa model atau tanpa objek yang dibuat menjadi clipping mesh Jadi objeknya jangan dimasukkan ke dalam clipping mesh Karena kita akan melakukan nanti di microsoft word dengan cropping ya Atau dengan mengisi file nya Nah otomatis disini teman-teman kita tidak menggunakan clipping mesh salah satunya Yang ada yaitu adalah yang ini teman-teman Nah kita ungroup dulu ya Kita release dulu clipping mesh nya Nah ini tidak digunakan ya teman-teman Untuk objeknya Jadi kita release dulu Nah ini kita buang Selanjutnya Objek yang adanya Bekas dari clipping mesh itu sendiri Kita dibuatkan menjadi warna putih aja Atau warna abu Seperti itu Nah ini adalah objeknya Yang belakang demikian Sama ya teman-teman Jadi kita bisa release aja Nah ini kita buang Nah jadi seperti ini teman-teman Yang bagian background ini juga sama Kita juga release ya Seperti itu Nah ini kita delete Lalu di bagian yang tiga ini Kita lebih mudah sebetulnya menggunakan release clipping mesh itu Tinggal dibuang untuk gambar objeknya Nah kita bisa masuk pada menu link teman-teman Kalau belum keluar Masuk window Ada menu link Nah disini Ada menu link Lalu kita pilih aja Ya Ada tiga objek Dan kita pilih disini ada Goto link ya Atau goto link Kita delete Nah ini satu lagi ada Ini adalah Efek dari shadow teman-teman Atau efek dari bayangannya Nah sekarang Kalau sudah seperti ini Kita coba Di save dulu Setelah di save teman-teman Perlu diketahui File yang bisa diadaptasikan Di Adobe Illustrator Adalah File Dari SPG Teman-teman Jadi filenya Jangan .ai Tapi SPG Nah Kita coba Disini Kita simpan dulu Untuk Filenya disini ya Nah disini ada SPG Teman-teman Oke kita ulangi Nah yang ini ya Jadi ada SPG Teman-teman Tidak digunakan ya Untuk Use adbotnya Kebetulan kita hanya satu Dan sudah Rapi ya Disini Kita coba langsung Di save dulu Di foldernya Setelah di save Nah nanti ada akan muncul Settingan Versi atau profilnya ya Kita menggunakan SPG 1.1 saja Kalau sudah Kita tekan Oke Sebentar Ada yang ketinggalan Ada embed Ada link ya Teman-teman Disini Image nya itu Mencakup dari Efek drop shadow Dan beberapa Efek bitmap Kalau di embed Berarti Nanti masuk ke dalam Satu file SPG itu Kalau di link Berarti Nah ini File-file yang ini Akan menjadi PNG Yang terpisah Tapi masuk ke dalam link Kita pilih embed aja Teman-teman Tekan oke Lalu Kita coba Dibuka di microsoft word Ini Seperti ini Teman-teman Kita tekan Insert Picture This device Nah Kita coba Di repress dulu Repress Sampai Si objeknya itu File SPG nya ada Teman-teman Nah ini sudah ada SPG ya File nya hanya 325 KB Teman-teman Jadi insert aja Nah Kalau di insert Ini otomatis File nya itu Sudah Menjadi File yang Bisa dibuka Di dalam microsoft word Yaitu format SPG Ini bukan JPG ya Teman-teman Tetapi SPG Tentu Kita bisa Menggunakannya Tetapi ada Batasan-batasannya Teman-teman Sedikit pengalaman Bagaimana Cara Mengcustom nya Gitu kan Atau Cara mengubahnya Nah kita coba Disesuaikan dulu ya Untuk layout nya Kita tadi Menggunakan A4 Nah seperti ini Untuk Sebelum Didesain Teman-teman Juga harus Disetting dulu Untuk Settingan Margin Seperti itu Tadi kertas Nah sekarang Kita Kasih margin nya dulu Nah ini margin nya Teman-teman Kita Kasih 0,5 Sentimeter Nah bila Teman-teman Satuanya Bukan Sentimeter Ditulis aja Di belakangnya CM nya Sentimeter nya Nah seperti itu Kalau sudah Tekan ok Nah ini adalah File SPG nya Kalau di zoom Teman-teman Itu tidak akan Blur ya Karena ini memang Betul-betul Factor ya Bisa teman-teman Lihat Begitupun dengan Tulisannya Jika kita scroll Ke bawah ini Masih Factor Hanya saja Tidak bisa Diedit Untuk Versi Microsoft Word yang Bajakan Yang saya Tahu Jadi yang saya Tahu Yang saya Pernah Laksanakan Ketika file Microsoft Office nya Itu Bajakan Atau Di crack Itu File grup nya Ini menjadi Tidak aktif Teman-teman Kalau misalkan Original Yang saya Tahu Itu grup nya Itu aktif Dan kebetulan Saya Pernah Membeli Tetapi Aktifasinya Sudah habis Dan menggunakan Yang Versi biasa Aja Yang ini Jadi grup nya Itu tidak aktif Teman-teman Nah bagaimana Cara Mengatasi Ini Supaya File nya Itu masih Bisa di custom Baik tulisan Ataupun Desain nya Nah kita Coba menggunakan Cara yang kedua Kita Buat dulu Disini Dokumen nya Nah yang ini Teman-teman Disapp As nya Tidak menggunakan SPG Tetapi Menggunakan PDF Nah kita Coba Disini Kasih Aja PDF Tekan Save Nah Tunggu Ini masih ada Settingan ya Di Langsung Aja Teman-teman Oke Sekarang Kita masuk Pada menu File ya Nah kita Lihat Nah ini ada SPG Teman-teman 1,3 Mega ya Ini tinggal Di drag aja Kedalam Microsoft Port nya Dalam menu Home Seperti ini Tunggu beberapa Saat Hingga Sudah Ada File nya Cuman Disini Ada beberapa Yang perlu Di Konfigurasi Ulang Di antaranya Adalah Gradien Ini bisa Dilihat Oleh teman-teman Dan juga Ada efek Dari bitmap Itu sendiri Nah jadi Drop shadow nya Itu menjadi Seperti ini Tapi masih bisa Diatasi Teman-teman Kita hapus Dulu ya Nah ini Kita hapus Dulu Untuk Drop shadow nya Dan kita Bisa Diganti ya Kalau untuk Tulisan Tentu ini Tinggal Mengedit saja Teman-teman Tapi kalau Untuk Drop shadow Dan efek Efek yang lain Perlu langkah Lanjutan Nah Kita mulai Dulu dari Clipping mesh Teman-teman Nah ini ya Untuk Model nya Nah untuk Memasukkan model Disini Kita bisa masuk Pada menu Klik aja Save format Lalu ada Save fill Teman-teman Nah Kita walk offline Silahkan Dipilih Dimana Gambar yang Tersedia Nah ini Saya Gambar yang Telah lalu ya Dari Unplash.com Jadi ini tinggal Di insert aja Teman-teman Nah Seperti ini Nah Karena gambarnya Tidak sama Dengan ukurannya Otomatis menjadi Distorsi Cara mengubah Gambar Distorsi Kita bisa Masuk pada Menu Picture format Lalu ada Crop Nah disini Kita masih Bisa Meng-customnya Sampai Gambar itu Tidak menjadi Distorsi Seperti itu Nah ini untuk Clipping mesh ya Teman-teman Lanjut Untuk Drop shadow Atau untuk Bayangan Teman-teman Seperti yang Ini Misalkan Ini kita Masih bisa Menggunakan Picture format Nah Kita bisa Masuk pada Picture effect Nah disini Ada shadow Teman-teman Nah jadi Teman-teman Tinggal dipilih Aja Drop shadow Bila mana Kurang match Teman-teman Masih bisa Menggunakan Ada shadow Option Nah disini Nah ini ada Pilihan Pilih aja Presetnya dulu Seperti itu Lalu kita Disetting Ini untuk Transparansinya Ya Bisa teman-teman Lihat Oke kita Kita coba Dikurangi Aja Misalkan 15 Untuk Transparansinya Nah ini Sudah ada Ini untuk Blurnya Kita kasih 50 Nah ini kan Drop shadow Sudah ada Lalu untuk Warnanya juga Masih bisa Disetting Dan lain-lain Teman-teman bisa Mengadaptasikan Dengan cara Seperti itu Itu untuk Drop shadow Lalu ada Gradien Teman-teman Oke Untuk Gradien Teman-teman Itu adalah Objek Untuk Save Jadi bukan Picture Kita coba Diklik Aja Untuk Background Teman-teman Nah ini ya Ini adalah Background Belakangnya Yang aktif Adalah Picture Format Berarti Ini Bukan Save Artinya Tidak Bisa Digunakan Menjadi Gradien Nah Begitupun Objek Yang lain Misalkan Yang ini Nah ini Kalau ini Save Format Teman-teman Kalau Save Format Itu Bisa Dibangun Atau Dibuat Menjadi Gradien Ya Oke Kita Coba Dulu Yang ini Yang menggunakan Save Format Nah ini Kita Coba Kalau Diganti Warnanya Bisa Berarti Bisa Menjadi Gradien Teman-teman Nah ini ya Nah ini Warnanya Berganti Teman-teman Seperti itu Cara Pilihnya Gradiennya Nah yang ini Kita Boleh Pilih Salah satu Dulu Misalkan Warna Hijau Teman-teman Nah Lalu Dipilih Gradiennya Dipilih Hijau Terus Pilih Gradiennya Kalau Mau Lebih Custom Kita Bisa Pilih More Gradien Nah disini Gradiennya Bisa kita Gunakan Atau Bisa kita Pilih Apakah Mau Bentuknya Atau Itu Di bagian Yang Harusnya Kita Digeradasikan Tapi Menjadi Picture Seperti Yang ini Nah ini Teman-teman Tinggal Dihapus Aja Lalu Kita Buat Ulang Menggunakan Save Nah disini Ada Insert Lalu Ada Save Nah Yang ini Jadi tinggal Kita drag Aja Dibuat Aja Seperti Ini Oke Kalau Sudah Teman-teman Bisa Diturunkan Ke Paling Bawah Ada Send Toback Nah Baru Kita Dibuatkan Gradient Sesuai Dengan Yang Teman-teman Inginkan Nah itu Mungkin Teman-teman Ada Beberapa Opsi Untuk Menggunakan File Adobe Illustrator Yang Kita Adaptasikan Menjadi File Microsoft Artinya Kita Buat Menjadi Bentuk-bentuk Save Yang Ada Di Microsoft Word Tadi Sudah Dibahas Ada Text Ini Tinggal Di Edit Saja Seperti Biasa Lalu Ada Clipping Mesh Bisa Diganti Menjadi Cropping Dan Ada Drop Shadow Ada Di Bagian Picture Lalu Ada Gradient Ada Di Bagian Forma Shape Di Bagian Gradient Fill Itu Harus Menggunakan Forma Shape Ya Mungkin Itu Dulu Teman-teman Untuk Mengadaptasikannya Kurang lebih Teman-teman Bisa Membuat Atau Menyerupai Dari Objek Yang sudah Dibuat Di Illustrator Menjadi Objek Yang Dibuat Di Adobe Maksudnya Di Microsoft Word Terima kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Itu Bermanfaat Salam Belajar Saya Channel